Nah ini makamnya teman-teman Assalamualaikum Ya ahlal kubur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Juni Indonesia Apa kabar semuanya Ini kita Lagi di kebun Tepatnya di hutan Ini ada orang-orang yang ngebun Tadi sebenarnya kita niatnya mau kesini Seperti biasa Mau ngobrol-ngobrol Sahabat tukang kebun Tapi karena gak ada Lagi hajatan taunya di kampung di bawah Lagi ada hajatan Jadi mungkin religi pada ngumpul di tempat hajatan Saya pun sempat Menghadiri acara tadi Bahkan mengambil beberapa foto Buat kenang-kenangan aja disana Sama pengantin Berfoto sama pengantin Ini yang dulu kita pernah kesini ya Waktu itu kan ini kebun Kacang Kacang tanah atau kacang suuk Tapi sekarang udah gak ada Udah habis Tinggal kebun singkongnya aja nih Jadi daripada gak jadilah Walaupun orang yang udah gak ada Kita kesini aja Belum ada aja dong sama bahan ayat ini Ini Awal juga lagi ngepog Lagi bikin konten sama Jangan lupa ya Menjungi tuh Awaludin Ayubi 05 Nah kita kenyang nih Habis dari hajatan Habis makan Sementara di bawah Di kampung tuh Lagi masih berlangsung acara Acara hajatan Acara hajatan Lagi hadroh Lagi merawisan Lagi merawisan Masih kedengar kesini Aduh Oh Oh Oke sobat jurni Jadi Ini kita lagi di kebun Baru buat kalian Baru yang baru saja bergabung Ini kita lagi di kebun Lagi Di hutan Ada hutan Tengah hutan Ini ada perkebunan Kita nyantai disini Celecanya adem Enakkan Enakkan pisang mukanya lah Ini pohon Singkongnya udah pada gede nih Ini udah ada buahnya Belum ya Segede gini Wah tinggi banget Oh tinggi banget Pohon pisang juga Belum seneng panen Udah seneng panen Kita panen Habisnya orang Oke teman-teman Sebenernya kita ini Lagi ada rencana Sama Pak Iwan Udah janji Tapi lupa Bahwa disini tuh Ada yang hajatan Saya juga lupa Dia lupa Rencananya kita mau Ngeliput dia Dia biasanya di hutan sini Di hutan bahan ayat Bapaknya ini Kebun bapaknya Jadi Dia tuh suka Kalau orang seneng Sama megacrek Jadi dia bikin perangkap burung Dia tuh tukang burung Sebenernya Walaupun dia juga sendiri Punya burung Jadi dia tuh suka Nangkapin burung di hutan Nanti dia urus Dikasih terapi Segala macem Sudah gacor Baru dia jual gitu Tapi mungkin besok lagi lah Kita bikin janji lagi Lupa Kalau di kampung ini tuh Di tukangga Ada yang hajatan Jadi Ya gak bisa Pergi ke hutan Karena kan Waktunya cukup lama Menghabiskan cukup lama Naik ke gunung sini Jadi ya Terpaksa deh Dibatalin Tapi besok-besok Mungkin kita akan Dischedule ulang lah Jadi saya tuh Mau cerita tentang dia Bang Iwan Orangnya masih muda Hobinya Ternak burung Nangkapin burung di hutan Bikin perangkap gitu Di atas Pake suara-suara itu Suara burung Nanti kalau dapat Dia urus Biasanya kan stress tuh Dia bisa tuh Ngelengin stressnya Sampai gacor lah Sampai bunyi Burungnya Sampai berkicau Ya udah ada beberapa Ada lima kali Di kandangnya tuh Di rumah ada Ada sampai Lima ekor Malah udah pada gacor Udah siap dijual Jadi gitu aja Dia kegiatannya Nah tadinya Kita tuh janjian Kesini Ke hutan Lupa ada kegiatan Terlanjur Mengut Oh ya udah Ketuk kesini aja Sama awal Oke sahabat Buat kalian yang ada Di pedesaan Atau yang sedang Merantau Tapi Kalian berasal dari Pedesaan Boleh lah Berbagi pengalaman Entah itu di hutan Di sawah Di ladang Tentang kegiatan Sehari Sehari-hari Orang tua kalian Atau kalian di masa kecil Dulu lah Waktu di kampung Waktu di desa Karena saya juga asli Orang desa Tepatnya saya berada Di daerah Kabupaten Cianjur Buat kalian Yang sama Nasib sama saya Orang kampung Yang mungkin sedang Merantau Karena dulu juga Saya perantau Boleh komentar disini Tentang pengalaman Kenangan Kalian Semasa di kampung Atau tentang Kerinduan kalian Di kampung halaman Oke sahabat curni Kita Keliling lagi Kita nengok kesana Ke bawah Dulu kita lihat Kuburan Jadi di tengah hutan Ini ada kuburan Katanya dulu Lagi mangkalan ya Lagi mangkalan disini Lagi berkubun di hutan Salah satu anggota Keluarganya meninggal Jadi Karena Brabe Turun ke bawah Ke kampung juga Agak ribet Jauh lah Yang mungkin Diputuskan di kubur disini aja Kita kesana lagi Kita nengok kuburannya Ya sekalian Sambil baca Al-Fatih Kan gak apa-apa ya Oke Kita Segera menuju kesana Oke Sahabat curni Kita akan ke hutan lagi kesana Akan nengok Makam yang dulu Pernah kita Tunjungi Bukan tunjungi sih Gak sengaja Kita mau Rencananya main Kesawung Kaliannya ada Makam disana Kita akan lihat lagi Ini kan siang Jadi gak apa-apa ya Gak takut Ini masih jauh disini Disini juga ada kebun Tapi udah gak Terlalu keurus kayaknya Nah Nah ini sebenernya juga kebun nih Tapi gak keurus ini Masih kecil singkongnya tuh Rumputnya Masya Allah Jadi kita biasanya ke hutan tuh Nyari Makanan yang bisa diambil di hutan Makanan liar Bukan makanan Yang ditanam ya Kayak jamur-jamur yang bisa dimakan mentah gitu Tapi karena ini kenyang Jadi kita gak nyari makanan Mungkin di video yang berikutnya Kita cari makanan alam Di hutan Jadi sekarang kenyang Habis dari Prasmanan Dari orang hajatan Jadi ya kita gak cari makanan ya Hehehe Oke teman-teman Kita sudah dekat Sudah mau sampai ke Makam yang kita sebut tadi Nah ini Nah ini kita sudah sampai Ini makamnya Ternyata masih terawat dengan Bersih seperti dulu Dan itu sawungnya kita tuh Dulu kita niatnya ke sawung itu tuh Nah ini makamnya teman-teman Assalamualaikum ya ahlal kubur Ila hadiratin Nabi Mustafa Syafatir Rasulullah Assalamualaikum Wa ala alihi Wa sahbihi Wa ahli duriatihi Wa ahli bayatihi Mususan ila Hadad Muruk Al-Fatiha Udubillahimina Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Al-Bahamin Warahmanirrahim Waalaikiamuddin Iyakana Allah Iyakana Ustailhuddin Nasrata Mestaqin Surat Al-Ladzina Namta Al-Lihim Wa al-Lihim Wa al-Lihim Wa al-Lihim Allah Magbirlahu Warahmanirrahim Wa al-Fatiha Wa Al-Quran Kita kuburan Herinya Oh iya Ini ternyata Cowok Laki-laki Ya udah Kita teman-teman Ayo kita lanjut ke sana Kita mau lihat sawung yang dulu Kita kunjungi disini Gimana keadaannya Disana tuh sawungnya tuh Kita kesana Ini berantakan acara Tadinya mau Ngobrol-ngobrol Sama tukang pikat burung Tapi karena Sama-sama pelupa Jadi berantakan acara Jadi kita ya Nggak perlu disini aja Nih Wah dulu kita bisa duduk disini Sekarang banyak Kayu bakarnya nih Banyak nih kayu bakar Ini kayu bakar Nanti diikat Kalau sudah kering mungkin ya Dibawa ke rumah Entah buat dijual Atau buat dipakai sendiri Oh sawungnya Nggak ada tempat duduk Penuh Wah nggak ada Nggak bisa buat tempat duduk Sekarang kita Baik lagi yuk ke bawah Tapi lewat jalan mana ya Kita cari jalan Yang udah ini Tadi kan kita Bener-bener gak ada jalan Jadi kita Bener-bener nginjak Apa aja diinjak Karena gak ada jalan Ini ada jalan setapak nih Kita kesini Kita balik lagi ke bawah Lewat Pinggiran sawah Kan ada sawah disini Jadi antara celah-celah Dua hutan tuh Ada sawahnya Kita lewat celah ini Yuk Ada orang tuh ada Bentar-bentar Ada yang lagi nyangkul tuh Lihat nggak Nah ada yang lagi nyangkul Di bawah tuh Gani ya Sendirian Di sawah Nah ini Sawah tadi itu diapit Antara dua hutan Hutan sebelah sono Hutan itu Sama yang ini Oke teman-teman Kita menuju pulang Aduh Ini ada Pohonu grem Kita pulangnya lewat sini aja lah Biar aman Kita sama Kang Awang Ngeplomnya Besok-besok Kalau ada waktunya lagi Kita Akan lihat Kasih lihat ke kalian Gimana cara Nangkap burung dengan perangkap Syukur-syukur Ada momentum ya Kita pas dapat burungnya Kalau nggak juga nggak apa-apa Yang penting kita tahu caranya Buat kita bagi aja Serem Ini jalan setepaknya Ada ketutup Sama rumputan ilang Nggak bisa Harus hati-hati nih Harus lebih hati-hati Belum kesininya Oke teman-teman Kita sudah sampai Di bawah hutan Sudah Sudah kedengeran lagi Suara nasyid Suara hadrah Sudah kedengeran lagi Jadi artinya Kita sudah dekat Sama kampung Kalau tadi kita Masuk dari Sisi sebelah utara Kini kita Sebelah timur Sebelah wetan Tadi sebelah kaler Aduh Ribet jalannya Uy Oh ini udah Pesawahan tuh Ini rumpun bambu nih Nah kita sudah hampir Sampai ini udah Di kaki hutan ini Kaki gunung Aduh Jalanannya nih Ribet Nah Ini dia Kita sudah sampai Di pinggiran hutan Artinya Cukup dulu Pertemuan kita Sampai disini Kita akan bertemu lagi Di video yang Akan datang ya Oke Oke sahabat jurni Terima kasih Buat kalian yang sudah Menyaksikan video ini Dari awal sampai akhir Terutama yang sudah Like Comment Share Dan subscribe Yang belum Silahkan lakukan ya Untuk Sebagai Bentuk Dukungan kalian Terhadap Channel ini Agar channel ini Bisa berkembang Di kemudian hari Seperti channel-channel Punya orang lain ya Yang sudah besar Berharap boleh dong Oke Sekali lagi Terima kasih Thank you semuanya Bila itapi kwaidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh